Terima kasih telah menonton 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 Itulah mulai hitungannya itu Tuhan Hingga waktu Zawa Jadi siang harinya itu bukan tak kalah matahari Tepat di atas kepala kita Atau dengan kata lain Tak kalah Bayangan benda berada di bawah Bendanya Akan tetapi Lebih dari itu waktunya Setelah matahari berada di atas Kepala kita, itu nanti ada Waktu beberapa saat Selanjutnya, sehingga Matahari itu bergeser dari Tengah-tengah langit Sehingga menghasilkan bayangan itu Lebih memanjang Memanjangnya dengan hadis Yang lain disebutkan Setinggi tali sendal Jadi kan kita pakai sendal Ada punggung kaki kita Disitulah letak Tali sendal kita, setinggi itulah Pergeseran bayangan dari Titik tepat di bawah kita Itulah waktu Zawa Tak kalah belum Zawa Tenggi Yaitu Apa namanya Kita ini Belum boleh Belum boleh Mengerjakan sholat Tuhur Seperti itu Baik, dan ini jadi Itu terkait dengan Pengertian Dari apa sholat Sholat dua adalah ibadah yang di dalamnya ada ucapan, ada perbuatan Yang di dalamnya itu dimulai dari takbir sampai apa? Saran, ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan Dan disitu dikerjakan pada waktu-waktu matahari meninggi Setelah terkait sampai apa waktu Zawa bergeser Seperti itu Pengertian Kemudian yang selanjutnya Ada istilah yang namanya sholat isroh Pernah dengar? Pernah mengamalkan? Pernah Ini ada pembahasan Karena apa? Dia juga dikerjakan pada waktu yang sama Artinya dia tidak dikerjakan pada waktu subuh Atau waktu sajar Melainkan tak kalah matahari itu Ya terbit mengeri Maka itu ada sholat dikenal namanya sholat isroh Dikenal Dikenal dengan nama apa? Sholat isroh Ini hanya dikenal dengan nama sholat isroh Ada yang namanya disemakan pada sholat yang dikerjakan pada waktu yang Ditentukan itu Dengan nama apa sholat isroh Bagaimana dengan ini? Maka kita pelajari kembali Dari pengertian dahulu Pengertian sholat isroh Sholat isroh berarti Sholat yang terkait dengan waktu Kapan? Berarti sholatnya mutlak atau mukoyak Mutlak atau mukoyak Dari pengertian sholat sunah dulu Kan dibagi menjadi dua Ada yang mu'akat Ada yang mu'akat Terus ada pengertian yang lain Dibagi jadi dua Ada sholat sunah mukoyak Satunya sholat mukoyak Yang mukoyak itu bebas Kalau mukoyak Atau takbir Ini kan Hari lainnya Takbir mutlak Takbir mukoyak Nah kalau mukoyak itu Terikat dengan Baik waktu Tempat dan yang lain-lain Maka sholat isroh ini Terkait dengan waktu Kapan waktunya? Ya waktu isroh Atau waktu Shuruh Kata dasarnya dari Shuruh Yang artinya Matahari terbit Jadi tak kalah sholat sunah ini Dia dikerjakan karena syarat waktu Dan waktunya tak kalah shuruh Atau matahari terbit Di rentang sekitaran waktu itu Menurut tepatnya bisa kita dapati Di penjelasan selanjutnya Disitulah Sholat tersebut dinamakan sholat isroh Terbit Anggaplah jam berapa? Setengah itu Berapa? Setengah 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 Misalkan terbitnya Setengah 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 Kalau kita mengerjakan sholat Dengan model yang sama Tapi di Waktu jam Sejilai Itu Dia tidak bisa disebut Sholat Isroh Tidak bisa Gerakannya sama Itu tidak bisa disebut sholat isroh Karena sudah melewati Waktu yang mengikat Tadi Seperti itu Misalnya kita sholat 4 rokaan Kalau kita kerjakan Di rentang waktu jam 12 Sampai jam Setengah Tiga Hikira-hikira Sebut sholat apa ini? Tuh Kalau kita lakukan dengan Cara yang sama Persis Di sekitar Jam Tiga Sampai jam Setengah Lima Sebut sholat apa? Sholat asaf Gerakannya Sangat lama Itu seperti itu Muka yaitnya Terikat dengan Waktu Lewat waktu Yang bisa disebut Seperti itu Bisa dilahami Disini Dasarnya Seperti itu Nah Maka dari itu Sholat isroh Itu adalah Sholat dua Itu sendiri Ini harus kita pegang Pemahaman ini Sholat isroh Adalah Sholat dua Sholat isroh Sholat isroh Adalah Sholat dua Kenapa? Batasan Sholat dua Tadi kapan? Tak kalah Matahari Sudah mulai meninggi Sampai Waktu Zewah Seperti Sholat isroh Itu hanya Dikerjakan Tak kalah Matahari Meninggi Itu tadi Dan sini bisa dipahami Ada yang bingung Waktu sholat dua Adalah Tak kalah Matahari Meninggi Setelah terbit Awalnya Mulainya Sampai Batas akhirnya Matahari Di Atas Langit Itu sholat dua Waktunya Di situ Pokoknya Orang yang Sholat Di waktu itu Dengan Niat Sholat dua Itu Sholat dua Disebut Sholat dua Kecuali Dengan Niat Bukan Sholat dua Sholat senang Mutlak Misalnya Dengan Sholat dua Berarti Dia Salat senang Mutlak Tapi Dengan Niat Tuhan Yang Diterentang Waktu Itu Namanya Dia Sholat dua Kalau Sholat dua Itu Dikerjakan Hanya Di waktu Matahari Setelah Terbit Tapi Meninggi Tadi Disitu Saja Sampai Sebelum Matahari Mulai Naik Maka Itu Disebut Sholat Apa Isra 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 Disini Ada yang Ditanyakan Silahkan Berarti Ado Kujian Sholat Sholat Isra itu Misa Jam Sembilan Tidak 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 Ada yang Banyak Kalau Saya Sholat Isra Jam Sembilan Magi Boleh Banda Terbit Boleh Tapi Tidak Dengan Niat Serat Isra Serat Tuhan Karena Sudah Bisa Dicebut Shulat Sudah Terang Sudah 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 Panas Panas Panjeng Kalau Ot Ot Dan Segil Kena Matahari Celekit Celekit Kepanasan Sudah Bukan Matahari Terbit Lagi Matahari Terbit Panjeng Maaf Ot Ot Kena Masih Kena Angin Kedinginan Disitu Jadi Dengan Kata Lain Adalah Sholat Isra Itu Adalah Sholat Duh Yang Dikerjakan Setelah Matahari Terbit Seperti Itu Nah Ini Ada Pembahasan Hingga Waktu Jawah Ini Hanya Pembahasan Secara Wawak Waktu Saja Padahal Ini Adalah Pengergian Sholat Duh Hanya Saya Tetap Kalau Sholat Duh Itu Dikerjakan Di Awal Waktunya Itulah Namanya Sholat Isra Ada Yang bingung Disini Sholat Duh Itu Adalah Sholat Cuna Yang Dikerjakan Matahari Setelah Terbit Meninggi Sedikit Sekian Waktu Sekian Menit Sampai Waktu Jawah Matahari Di atas Di atas Langit Seperti itu Hampir Mendekat Selat Itu Waktu Selat Panjir Panjir Masih Selat Isra Masih Selat Isra Selat Selat Isra Selat Duh Sudah Melewati Waktu Terbit Sinar Sudah Beda Sinarnya Terbit Siang Siang Sudah Beda Jadi Dengan Kata Selat Isra Selat Kenapa Dia Memilih Dikenal Dengan Selat Isra Dikasih Nama Selat Isra Karena Selat Tuhan Dikerjakan Di Awal Waktu Dalam Badis Yang Dikenal Selat Isra Itu Memiliki Keutamaan Akan Diberikan Pahala Seperti Pahala Orang Umrah Pahala Umrah Atau Haji Seperti Itu Ada Pahala Besar Apabila Selat Tuhan Dikerjakan Di Awal Waktu Tepatnya Di Waktu Surup Tadi Dan Itu Berkaitan Dengan Tempat Lagi Ada Mungkoyat Lagi Jadi Selat Isra Terikat Dua Akhirnya Yang Pertama Terikat Dengan Waktunya Tadi Sehingga Namanya Malekat Isra Surup Kemudian Dia Malekat Pahalanya Itu Tadi Kalau Dikerjakan Dengan Salat Salat Tentu Yaitu Dia Selat Di Masjid Selat Selat Dia Berdiam Di Masjid Untuk Berdikir Dan Yang Lain Lain Membicau Quran Ada Kajian Sampai Waktu Sudah Mendekati Surup Selesai Akhirnya Waktu Surup Waktu Terkit Matahari Ditunggu Sekian Waktu Kemudian Disitulah Waktu Halal Salat Pertama Kali Kan Waktu Halal Salat Terkala Matahari Terkit Surup Itu Haram Salat Tapi Setelah Meninggi Beberapa Satu Baru Boleh Salat Halal Waktu Salat Begitu Juga Sore Hari Sudah Kita Kaitkan Ada Hadis Jadi Betul Ada Keterkaitan Waktu Dan Tempat Terhadap Salat Isra Jadi Kalau Mengerjakannya Itu Sekalipun Misal Salat Subuh Masjid Berpikir Menaji Terus Menjadi Ada Kajian Kemudian Panjenangan Terkala Matahari Terkir Diam Saja Ngantuk Tidur Sampai Panjenangan Jam 8 Bangun Masih Di Mesin Panjengan Solat Dua Lukaan Dengan Niat Isra Sudah Lewat Lewat Dan Dapat Pahalanya Tadi Panjengan Hanya Dapat Pahala Selatu Tuhan Saja Kacar Surup Itu Tadi Isra Itu Meletak Pada Waktu Surup Nanti Hanya Sunnah Surup Kata Isra Tadi Kemudian Panjengan Misalkan Jam 9 Atau Sengah 10 Pagi Solat Dua Lagi Itu Buni Buni Ya Buni Ya Karena Masih Di dalam Rentang Waktu Solat Dua Lagi Antara Terbit Matahari Setelah Menunggu Sedikit Sampai Waktu Mendekati Itu Tuhur Karena Waktu Haram Solat Ada Satu Setelah Pagi Ladi Sebelum Tuhur Ada Sekitaran 15 20 Menit Waktu Haram Solat Matahari Tetap Di atas Separa Kita Gajar Sedikit Sampai Matahari Geser Bayangan Melebih Tali Sendal Baru Agar Tuhur Artinya Waktu Solat Tuhur Di Apet Dua Waktu Haram Solat Tadi Waktu Hacar Tuhur Sampai Sebelum Solat Selat Tuhur Disitu Jadi Waktu Haram Solat Itu Kalau Seharian Ada Tiga Pagi Menunggu Matahari Pas Matahari Atas Kepala Kita Terus Kemudian Tadkalan Mautan Gila Matahari Haram Solat Disitu Tiga Salah Satu Dasarnya Di Dalam Sebuah Dis Khusus Mengatakan Tadkalan Siang Hari Tepat Di Atas Khusus Di Perut Langit Itu Khusus Mengatakan Saat Itulah Apinya Terangkat Di Panas Jadi Misalkan Mau Nyalakan Kompor Mau Masa Air Itu Tadkalan Tadkalan Nyetek Teg Kalau Dinyalakan Apinya Kalau Istilah Kompor Waktu Seperti Itulah Tadkala Siang Hari Tadkala Dinyalakannya Api Api Nelakan Nanti Kita Pelajari Hadis Itu Terkait Waktu Waktu Solat Nanti Ada Ada Sudah Solat Tadkala Masjid Tadkala Waktu Oh Baik Jadi Terkait Dengan Solat Tadkala Masjid Itu Solat Yang Khusus Yang Harus Dalam Arti Bukan Masjid Tapi Keharusan Bagi Orang Yang Mau Duduk Di Masjid Itu Yang Sejauh Saya Pahami Itu Dia 24 Jam 24 Jam 24 Jam Oleh Oleh Los Silahkan Itu Kalau Di Masjid Harum Gantinya Itu Adalah To'af To'af Masjid Masjid Harum To'af Masjid Sudah Gantinya Sholat Masjid Sudah Jadi Setelah To'af Sampingan Sampingan Nunggu Waktu Sholat Langsung Duduk Tidak Terus Sholat Masjid Sudah Kan Panjangan Tau To'af Itu Di Masjid Terlalu 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 Panjang Pembahasan Kita Nanti Melibat Baik Kepada Sholat Isra Tadi Itu Adalah Sholat Tuhan Yang Dikerjakan Hanya Pada Waktu Awalnya Di Waktu Setelah Suruh Setelah Terbit Matahari Dan Melangkat Sholat Yang Kedua Adalah Tempat Selain Setelah Di Masjid Tadi Tempat Di Masjid Para Ulama Tidak Membedakan Antara Sholat Isra Dan Sholat Tuhan Tidak Membedakan Tidak Bedakan Sholat Dua Sholat 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 Dua Dua Jadi Mau Istilahnya Sholat Yang Tadi Antara Suluk Sampai Siang Tadi Itu Mau Dinamakan Sholat Tuhan Silahkan Tapi Lebih Khususus Kalau Mau Mengalamatkan Nama Sholat Sholat Itu Lebih Baik Tepat Hanya Diwaktu Awal Saja Namanya Mata Terbit Mata Menter Menter Dan Selkit Gatelen Yaitu Sudah Menemakan Terbit Namun Ada Juga Ulama Yang Membedakan Antara Sholat Isra Dengan Sholat Tuhan Beda Beda Itu Pokoknya Waktunya Saat Itu Baru Namanya Sholat Tuhan Jadi Pokoknya Kamu Sholat Selan Mata Hari Terbit Dengan Sholat Tertentu Ladi Kemudian Hanya Sampai Terbit Itu Saja Itu Namanya Sholat Isra Selan Itu Baru Disebut Sholat Duhan Ya Hanya Istilah Saja Hanya Untuk Membagi Saja Supaya Sholat Duhan Tidak Disebut Sholat Isra Tidak Misalnya Kalau Lujuh Mas Sholat Jam 10 Sengah Sholat Panas Sebut Sholat Isra Tidak Matas Hanya Dalam Rangka Pembatasan Saja Tapi Waktunya Sama Disitu Mereka Berpendapat Yang Membedakan Sholat Isra Tidak Sholat Itu Adalah Sholat Yang Dikerjakan Setelah Matahari Terbit Ketika Waktu Maklur Sholat Terlah Dibilang Setelah Terbit Beberapa Saat Disitulah Hanya Beberapa Waktu Saja Itu Kalau Sholat Disitu Itu Sama Sholat 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 Itu Bisa Disebut Sholat Sholat Ya Silahkan Seperti Tapi Intinya Sholat Isra Tetap Sholat Duhan Kalau Sholat Duhan Sholat Isra Kurang Pas Jadi Sholat Isra Adalah Sholat Duhan Itu Di Awal Tapi Kalau Sholat Duhan Itu Sholat Isra Kurang Pas Karena Waktunya Dua Terbeda Menor Menor Bidanya Disitu Secara Inti Sholat Isra Adalah Sholat Duhan Tapi Di Awal Tapi Kalau Sholat Duhan Yang Pas Selat Isra Seluruhnya Seperti Itu Lanjut Tentang Sholat Duhan Dan Sholat Isra Dalam Syariatannya Allah Menyebutkan Bahwasannya Di Sholat Sholat Yaitu Dasarnya Sholat Duhan Itu Ini Dan Sholat Isra Bukan Sholat Duhan Bukan Jadi Dasarnya Perintah Sholat Isra Itu Bukan Surat Waduha Walaili Ila Selanjutnya Bukan Itu Tapi Sholat Isra Surat Tepat Surat Soda Ayat 18 Yusab Bihna Bil Ashi Wa Isra Ayat Begitu Dilihat Al-Quran Yusab Bihna Mereka Itu Bertasbih Menyucikan Allah Bil Ashi Yaitu Di Waktu Pertah Ingat Bukrotaw Wa Sira Kan ada Jelas Bukrotaw Ashi Nah Ini Waktu Sore Atau Wal Ish Roki Ini Jelas Isra Kapan Isra Kala Paginya Itu Matahari Setelah Terbit Mereka Taspih Disitu Kan ada Dikir Pagi Dikir Sore Mereka Bertasbih Salah Satunya Selain Dengan Perbuatan Dikir Dikir Pagi Dikir Sore Pagi Tapi Disitu Juga Dia Melakukan Solat Masih Ingat Dulu Kita Membahas Definisi Solat Sunnah Dikenal Dengan Apa Tasbih Masih Ingat Dulu Tasbih Nama Selat Sunnah Tadalah Tasbih Dulu Definisi Solat Bisa Dibuka Kata Masih Ada Jadi Yang dimaksud Mereka Bertasbih Di Waktu Isra Mereka Solat Lagi Taksirnya Dikuatkan Oleh Perkataan Sahabat Ibnu Abbas Surah Bahwasannya Yang dimaksud Kata Awal Isra Kedah Waktu Isra Waktu Pagi Ini Ini Itu Disebut Solat Duh Itu Tapi Pas Di Awal Waktunya Itu Yang dinamakan Isra Seperti Itu Dimaksud Isra Dimulai Dari Suruh Sampai Matahari Tetap Di Atas Kepala Itulah Waktu Duh Dan Itu Dikatakan Oleh Allah Yang Orang Beriman Dia Bertasbih Baik Dengan Lisan Ma Dengan Perbuatan Itu Solat Di Waktu Pertang Dan Di Waktu Isra Sebut Dina Ini Dasarnya Disini Ditanya Dasarnya Solat Duh Itu Perintah Allah Langsung Di Surat Apa Solat Ayat 18 Mengenai Maksud Ibnu Abbas Tadi Bahwasannya Dimaksud Isra Itu Solat Duh Atau Yang Di Awal Waktu Itu Solat Suruh Itu Dia Berkata Dalam Riwayat Imam Al-Hakim Disebut Yang Artinya Ibnu Abbas Itu Tidak Ibnu Abbas Pernah Tidak Solat Duhal Pernah Tidak Solat Duhal Sampai Sampai Kami Menghantarkan Pada Um Ibu 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 Mengatakan Pada Um Ihani Kabar Ilah Mengenai Ibu Abbas Tanya Kasi Tau Kepada Kami Ibu Abbas Kemudian Ibu Ibu Hanya Mengatakan Ibu Abbas Sering Melihat Rasulullah Solat Di antaranya Solat Solat Di pagi Hari Yaitu Solat Solat Duhah Jadi Dikatakan Rasulullah Solat 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 Di rumah Sebanyak Delapan Rokan Dia Cerita Rasulullah Pernah Solat Di pagi Hari Solat 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 Ibu Abbas Keluar Dan Dia Mengatakan Aku Telah Membah Antara Dua Sisi Mus'ah Al-Quran Tidak Mengenal Solat Solat Kecuali Sese Dari Al-Quran Dari Awal Sampai Ayat Terakhir Itu saya menyebutkan Solat Isrok Perintah Oh ini Saklebet Situ Itu Begitu Ditanya Kalian Solat Dua Ceritanya Yang jelas Umuhannya Cerita Praktik Nabi Di tempat Saya Pagi Hari Main Di sini Terus Nulut Solat Di Mus'alah Saya Di ruangan Kocok Delapan Rokan Kami Lihat Cerita Tekan Dasar Lugum Aku Semoga Kurang Sampai Nanti Terlebih Tak Gure Misito Hanya Sa'at Sedikit Kalimatnya Dia mengatakan Tak kalah Di ayat Al-Burimani Sahbih Nabi Ashi Wa Ekstra Dasarnya Kata Ibnu Maka Kalau ada yang bertanya Dasarnya Surat Surat Duh Itu Selain Ayat 18 Dari Surat Satu Berarti Salah Penggunaan Keliru Dari Ibn Abbas Mengeritakan Tumma Kolah Ibn Abbas Setelah Menceritakan Dasarnya Di Al-Qurananya Sesapa Di Surat Surat Ayat 18 Ini Ibn Abbas Mengatakan Hadihi Salat Al-Israq Itu Namanya Salat Israq Dari Setelah Muncul Istilah Salat Israq Itu Ibn Abbas Nasi Tahu Itu Dikenal Dengan Nama Salat Israq Padahal Waktu Itu Adalah Waktu Duh Duh Jadi Salat Israq Tahu Itu Sendiri Tapi Tak Di Waktu Awalnya Jadi Amin Disini Kita Lanjut Mengenai Waktu Salat Duh Saya Mulai Masuk Membahas Mening Batasan Waktunya Dijelaskan Oleh Para Ulama Bawasanya Waktu Salat Duh Adalah Mulai Dari Matahari Meninggi Hingga Waktu Zawar Ketika Matahari Bergeser Ke Kemarin Itu Tanya Waktunya Suatu Hatu Disitu Mulai Awalnya Telah Meninggi Sampai Yaitu Waktu Duh Siang Pagi Sampai Siang Berapa Jam 12 Nanti Maun Misal Jam 6 Sampai 12 Seperti Itu Atau Mungkin Malah Lebih Spesifik Lagi Misalkan Mulai Jam 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 11 12 Itu Seperempat Nya Seperempat Nya Atau Malah Sulit Nanti Jam Nanti Jam 12 Nanti Kalau Setengahnya Jam Berapa Jam Jam 12 Setengahnya Jam 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 6 Ada 12 Setengahnya Tengah Tengahnya Antara Jam 12 Jam Berapa Sembilan Tiga Hari Seren Terdiri Dari Dua Potongan Potongan Kue Setiap Ini Setengah Ini Diketok Separohnya Lagi Berapa Setengah Total Seperempat Tengah Jadi Seperempat Tambah Seperempat Sama Dengan Jadi Jam 6 Sampai Jam Sembilan Seperempat Jam Berapa Jam Setengah Delapan Setengah Delapan Sampai Jam Sembilan Jam Sembilan Jam Sembilan Sampai Jam Setengah Sebelas Seperempat K Tiga Terkala Setengah Sebelas Sampai Jam Dua Belas Seperempat Ke Empat Jadi Astor Terkala Masuk Waktu Seperempat Terakhir Dari Waktu Pagi Sampai Siang Tadi Tepatnya Antara Jam Sepuluhan Sebelasan Tadi Paralema Afdolikui Gitu Pagi Pokoknya Jam Sepuluh Atau Sengah Sebelas Pagi Atau Siang Jam Disitu Jam Sepuluh Sampai Jam Setengah Sebelas Itu Afdolik Kan Sudah Memasuki Seperempat Yang Terakhir Menuju Siang Sepertama Dari Jam Sengah 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 Dalam 12 Itu Kata Para Ulama Gitu Mereka Kita Lihat Dasarnya Ulama Yang lain Mengatakan Arrafi Bahwasannya Waktu Kerasanan Sulat Tuhan Mulai Dari Matahari Meninggi Meninggi Yaitu Terkala Setelah Terbit Meningginya Setinggi Tombak Jadi Ada Waktu Dimana Bayangan Itu Menghasilkan Setinggi Tombak Mungkin Tombak Berapa Meter Setengah Dilancapkan Bahayanya Sepanjang Itu Bayangan Kita Terus Dikasih Alat Ukur Tombang Tengah Segitu Seperti Itu Setelah Meninggi Beberapa Saat Setelah Terbit Maku Halam Sholat Makro Dan Halam Hingga Istiwa Sampai Matahari Tepat Di Atas Kepala Di Pertengan Sengah Ini Kesimpulannya Gitu Paling Mudah Dari Kutama Madinah Apa yang terjadi Kodintu Al-Madinah Jadi Rasulullah Terkelah Masuk Madinah Suatu Ketika Barangkali Terkelah Hijrah Terkelah Pada Disini Aku Datang Kemudian Maka Aku Menemui Beliau Dan Aku Keluar Rumah Untuk Menemui Beliau Karena Sudah Dari Kota Madinah Maka Aku Berkata Ya Seorang Ini Yang terjadi Adalah Pasul Ini Habisnya Panjang Menjelaskan Solat Yang pertama Diminta Dikerjakan Adalah Kuala Berkata Pasul Soli Solatal Subah Kerjakanlah Kamu Yaitu Solat Subuh Kamu Pengen Tahu Solat Pagi Hari Saja Kita Mitung Pertama Kamu Kerjakan Solat Subuh Suma Aksir An Solati Jangan Kemudian Jangan Solat Ketika Matahari Itu Hata Tatlu Asyamsu Hata Tartafiq Jadi Janganlah Kamu Solat Ketika Matahari Itu Sedang Terbit Jadi Kamu Solat Subuh Tapi Kamu Jangan Sampai Solat Subuh Kamu Kerjakan Kalau Matahari Terbit Tesannya Di Fajar Semua Fajar Di Fajar Sotik Sampai Selesai Itu Waktu Selat Subuh Jangan Solat Di Situ Kecuali Hata Tartafi'ah Sampai Dia Tartafi'ah Rafa'ah Naik Boleh Solat Lagi Kalau Matahari Setelah Terbit Mungkin Dia Naik Sekian Waktu Bisa Bisa Matahari Di Antara Dua Tando Sintan Sintan Sedang Dikumpulkan oleh Iblis Di tengah laut sana Di singgah sananya Iblis Itu Sedang Apel Pagi Apel Pagi Untuk Mengatakan Barang Siapa Yang Pagi Hari Bisa Menyesapkan Seorang Muslim Saja Dengan Tiga Penyesapan Yang utama Yang tadi Acerkan Akan Aku Pakaikan Kepada Kamu Mahkota Seperti Itu Maka Apel Pagi Sedang Adakan Pacara Itu Tandak Boleh Beribadah Pada Waktu Itu Dari Pacara Kemarin Ke Pesir Seorang Tau Dari Saya Ceritakan Dari Saktur Tidak Boleh 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 Setelah Apel Apel Buyer Setelah Apel Buyer Setelah Sudah Berpelihara Dari Kalangan Jid Dina Setan Di Iblis Gotel Itu Di Tempat Dina Antal Lepanya Sudah Pergi Apel Buyer Lapangan Kosong Nah Sudah Naik Disitulah Boleh Solah Wahina Idrin Yas Judulah Halkufan Ketan Pada Waktu Itu Waktu Dimana Orang Tafir Itu Sedang Beribadah Sujud Melahal Kepada Siapa Yang Sedang Terbit Di Siapa Matahari Setelah Penyebar Matahari Ibadah Waktu Matahari Sedang Lujur Dan Itulah Tak Kala Iblis Melakukan Apel Pagi Makanya Melekat Para Pemuja Iblis Sampai Pemuja Matahari Pemuja Api Yus Pondo Jajami Iya Matahari Terbit Logo Logo Itu Jaduk Seperti Itu Matahari Terbit Bermasalah Setelah Itu Tidak Boleh Kalian Itu Waktunya Terbit Antara Dua Tantara Sirtan Sirtan Sedang Apel Dan Setelah Letaknya Orang Orang Penyebar Matahari Sedang Beribadah Giat Giat Mereka Karena Sesungguh Pada Waktu Ini Matahari Mulai Terbit Setelah Terbit Ini Itu Solat Sunnah Kamu Tadi Ini Rahasia Sekarang Sudah Terbongkar Mas Guddatur Disaksikan Malaikat Sebeneng Kunun Pajar Kalau Solat Di Waktu Awal Waktu Tuhan Di Waktu Awal Di Situ Malaikat Masih Apel Dengan Kita Masih Duduk Duduk Dengan Kita Di Masjid Atau Di Tempat Kita Mau Solat Tadi Makhdur Waktu Itu Apa Hadir Makhdur Waktu Hadir Malaikat Ada Disitu Setan Apel Sama Iblis Disana Malaikat Dengan Kita Kita Solat Disitu Kita Solat Kumpul Dengan Malaikat Dia Dilihat Disaksikan Dia Dilih Saksi Itu Bagaimana Saksinya Malaikat Malaikat Pagi Ikat Lagi Sudah Malaikat Dengan Kita Hata Ini Batasannya Sampai Kamu Boleh Solat Duhat Tadi Yastakillav Dhillu Birrum Hai Ketika Apa Ini Yastakilla Itu Mengecil Mulai Mada Solat Duh Kan Tadi Kan Memanjang Pagi Hari Benda Kalau Sinarnya Dari Samping Sudutnya Rendah Bayangannya Panjang Panjang Jadi Waktu Pagi Lagi Bayangan Kita Masih Sepanjang Pomba Semakin Meninggi Bayangannya Semakin Pendek Semakin Pendek Semakin Siang Semakin Pendek Dekati Kaki Kita Sampai Dari Di Bawah Kita Setelah Jawah Meslek Dikit Setinggi Tali Sudah Geser Seperti Itu Yastakilla Sampai Bayangan Itu Yang Tadi Motos Sampai Nyo Dekan Sampai Segini Segini Sampai Mau Hilang Apa Abzil Yaitu Bayangan Kamu Tadi Panjang Tadi Itu Birmu Sampai Sepanjang Tomba Minimis Gini Kalau Lebih Pendek Lagi Tidak Boleh Tomba Berapa Satu meter Sekian Bayangan Sudah Mulai Lebih Kecil Tadi Jangan Seperti Bayangan Terlama Setinggi Setinggi Tomba Tadi Jadi Batasannya Jadi Itu Enggak Gugli Batasannya Disi Kemudian Sebagian Ulama Mengatakan Bahwa Waktu Duhan Itu Adalah Ini Tadi Sekitar 15 Menit Setelah Matahari Terlebih Yang Puan Yang Tadi Sampai Setinggi Tomba Ini Batasannya Kalau Kamu Mau Mulai Sholat Duhan Tadi Disitu Wampunya Jadi Setelah Terbit Matahari Misalkan Tadi Kita Seperti Contohnya Setengah 6 Jangan Langsung Sholat Suruh Enggak Boleh Kalau Sekarang Ada Jam Digital Jam Suruh 5 30 Itu Kalau Sudah Waktunya Itu Bunyi Sinyalnya Tadi Jangan Sholat Dulu Enggak Boleh Sholat Disitu Masih Terbit Matahari Iblis Sedang Ampel Orang Orang Kafir Menjemah Matahari Sedang Beribadah Giat-giat Tunggu Sampai 15 Menit Setelah Modot Tadi Modot Berubah Panjang Berkurang Seri Setinggi Tombak Maka Disitulah Dikatakan 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 Waktu Salat Tuhan Dimulai Ketika Matahari Meninggi Setinggi Tombak Jadi Setinggi Tombak Tadi Bagi Orang Yang Bisa Melihatnya Dari Matahari Tadi Dan Itu Perangkutnya Sekitar 15 Menit Setelah Dia Ter 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 Panjang Benda Bayangan Kita Sampai Dia Mendekati Setinggi Sepanjang Tombak Tadi Disitulah Sudah Kelewat Waktu Itu Baru Boleh Salat Isra Tuhan Di Awal Awal Waktu Bisa Difahami Disitulah Kemudian Kita Berbicara Tentang Waktu Yang Paling Utama Atau Waktu Yang Paling Afdor Paling Afdor Dari Salat Tuhan Karena Dikatakan Oleh Salah Satu Lama Tadi Mulai Waktu Seperempat Siang Lebih Seperempat Siang Sudah Waktu Mulai Disitulah Waktu Afdor Disinilah Dasarnya Yang Dimaksud Adalah Ketika Matahari Sudah Tinggi Dan Sinar Matahari Sudah Mulai Ter 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 Salah Ter Ter Kena Kulit Cekit 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 Mulai Mulai Dan Berkeringat Kita Kalau Sudah Kena Itu Masih Dingin Dingin Seger Seger Lengat Itu Belum Waktu Dalam Riwayat Imam Muslim Nomor 1238 Dari Zaid bin Arkom Radul Al-Hu Disebutkan Dari Zaid bin Keluar Pagi Hari Dia Mengunjungi Kepada Siapa Al-Ala Terhadap Ahli Kuba Penduduk Kuba Bagaimana Saya pernah Kesana Dari Masjid Nabawi Ke Kuba Berapa Menit Ya Berapa Ada Mobil Ada 10 Menit 15 Menit Ya Tidak Jauh Mungkin Beda Kecamatan Beda Kecamatan Dari Situ Beliau Keluar Kuba Ya Beliau Melakukan Salah Satu Pekan Sekali Beliau Selalu Menunjungi Masjid Kuba Untuk Sholat Di Disana Karena Masjid Kuba Masjid Pertama Yang Dibanggung Loh Sebelum Masuk Madinah Mampir Berulih Kuba Bikin Masjid Baru Masuk Kota Madinah Wah Sedangkan Orang-orang Kuba Pada Waktu Pagi Itu Mereka Tengah Mengerjakan Sholat Sholat Apa Suat Suat Di Pagi Hari Kalau Sudah Sampai Di Kuba Mungkin Kira-kira Jamnya Jam 8 Masih Jam 8 Berarti Kapan 1.4 Kedua Perkiranya Begitu Kalau Masih Jam 8 Sampai 8 Beliau Melihat Orang Di Kuba Beliau Mondong-Mondong Surat Kabe Seperti Di Mesjid Kuba Kemudian Fakwola Lantas Rasulullah Berkata Ini Pakatan Rasulullah Kita Harus Pegang Kata Kata Yang Kata Yang Kita Pegang Solat Awadina Solat Awadina Solat Untuk Yang Orang Yang Senantiasa Bertobat Jadi Ini Merupakan Salah Satu Istilah Baru Atau Istilah Lain Bagi Solat Yang Dikerjakan Di Waktu Itu Tadi Itu Namanya Solat Awadina Jadi Waktu Setelah Terbitnya Matahari 15 Menit Tadi Sampai Matahari Mendekati Perut Langit Waktu Disitu Kalau Solat Merupakan Letaknya Solat Duh Dinamai Solat Duh Di Awal Waktunya Dinamakan Is Is Tapi Dari Seluruh Lain Waktu Tadi Itu Disebut Rasulullah Dengan Nama Lain Kalau Ada Kuis Apa Nama Lain Solat Tuhan Yang Di Awal Waktu Solat 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 Awad Solat Surat Awad Itu Waktunya Rasulullah Ida Romir Dots Al Fison Itu Tak Ida Tak Kalah Waktunya Kala Kerjakan Ketika Anak Unta Itu Mulai Bergeliat Luget Luget Karena Kepanasan Begitu Begitu Untuk Pasang Menjobo Majen Cang Seluruh Anak Untuk Luget Luget Seluruh Luget Nari Talinin Waktu Resik Afdol Solat Awad Disitu Yang Paling Afdol Boleh Setelah Itu Sebelumnya Di Seperempat Kedua Boleh Silahkan Waktu Yang Afdol Disitu Mulai Seperempat Akhir Dari Waktu Pagi Menjelang Siang Yang Angkatan 10 Sampai Setengah 11 Itu Waktu Afdol Tapi Memiliki Keutamaan Lebih Dengan Syarat-syarat Tertentu Atau Mokoyan Tadi Kalau Dia Selat Subuh Pikir Ngaji Atau Pengajian Kemudian Dia Menunggu Sampai Terima Matahari Selat Dua Di Awal Waktu Ada Tambahannya Pahalanya Disitu Mendapatkan Pahala Apa Setara Dengan Penguruh Selengkap Pahalanya Seperti Itu Nah Maka Dari Itu Nanti Akan Kita Bahas Di Pekan Yang Datang Terkait Dengan Jumlah Rohkaat Shalat Dua Intinya Yang namanya Shalat Sunnah Kan Tidak Dikerjakan Dengan Sekali Waktu Panjangnya Salat Dua Terus Nyapu Selat Nyapu Selama Jam Waktunya Salat Dua Sampai Selesai Masak Selama Masak Jum 10 Shalat Nek Eh Bisa Bisa Panjangnya Setelah itu Ngapain Jumur Baju Jumurnya Jumurnya Berapa Tadi Jam 11 Misalkan Waktu Zawar Jam 12 24 Jumurnya Panjang Jam 11 Jumurnya Jumurnya Panjang Salat Dua Lagi Silahkan Total Berapa Kali Solat 4 Solat Tidak 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 Selama Panjangnya Berada Di Situ Tidak Ubahnya Seperti Salat Tahajud Salat Lintir Yang kita Lajari Dulu Salat Tahajud Dan Lintir Bersama Jumurnya 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 Panjang Jumurnya Pulang Ketemu Ada Mesjid Masih Ada Sholat Trawe Kok Imam Berhenti Itu Jam 9 Sholat Disitu Cukupnya Empat Kali Sholat Berdiri Tapi Tidak Ikut Tidur Terus Pulang Tidur Panjang Bangun Jam Satu Mau Sholat Tahajud Lagi Silahkan Tidak Tidak Bangun Lagi Keturun Saya Sholat Lagi Sebelum Subuh Silahkan Pokoknya Sudah Dikerjakan Di awal Tadi Ya Kayak Itu Berapa Lebih Bisa Dipahami Di sini Nanti Kita Berdalam Di Permanekat Datang Jadi Waktu Afdol Adalah Di Seperempat Awal Menuju Sian Jadi Seperempat Waktu Terakhir Menuju Sian Di Waktu Awalnya Itu Masuk Seperempat Jat Lagi Di Sian Dan Juga Akan Kita Datang Terkait Rokaat Yang Afdol Dikerjakan Memang Sulat Sunnah Dua Rokaat Tapi Batasannya Berapa Minimal Berapa Afdol Berapa Yang Satu Sian Itu Sian Bisa Kita Pelajari Pada Suri Hari Ini Sebelum Ditutup Barang Kalian Yang Ditanyakan Yang Temauan Yang Bisa Kita Pelajari Pada Malam Hari Ini Semoga Bermanfaat 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 Assalamualaikum 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 Waalaikums